Ia penguruni kamar ini. Kamu akan mati. Reina, ini hotel peninggalan papa kamu. Sekarang ini jadi milik kau. Telung Dino. Tengahungi. Penggemar film horror benar-benar dimanjakan di akhir tahun 2023. Pasalnya banyak film horror yang akan dirilis mulai bulan November ini. Salah satu filmnya adalah Panggonan Wingit. Bertabur bintang dan diambil dari kisah nyata. Film Panggonan Wingit menampilkan adegan seram. Pecinta film horror dengan bumbu-bumbu adegan sadis wajib kalian tonton. Film ini merupakan salah satu karya dari sutradara Guntur Suharjanto yang sebelumnya juga menggarap film Bukannya Aku Tidak Mau Menikah 2023 dan Makmum 2 2021. Ada pun aktor dan aktris yang membintangi film ini adalah Christian Sugiono, Raphael Adwell dan masih banyak lagi. Sedangkan pemeran utama dalam film Panggonan Wingit adalah Luna Maya yang sebelumnya sudah berpengalaman main di film horror lainnya. Akting Luna Maya dalam film horror memang patut diapresiasi karena sangat cocok dan Panggonan Wingit menjadi film keduanya. Panggonan Wingit menceritakan sebuah tempat yang memiliki aura mistis luar biasa. Film Indonesia bergenre horror ini akan membuat penonton merasakan ketegangan dari awal hingga akhir penayangan. Judul Panggonan Wingit merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang memiliki makna cukup sensitif. Pasalnya Panggonan Wingit sendiri merujuk pada tempat angker, keramat, atau berkaitan dengan hal-hal gaib. Bagi sebagian masyarakat Jawa yang memiliki kepercayaan tertentu, maka Panggonan Wingit begitu mereka sakralkan. Tak jarang tempat-tempat tersebut penuh dengan sesajen atau pagar-pagar pelindung. Melihat budaya masyarakat terutama di Pulau Jawa yang masih kental akan kepercayaan tersebut membuat sutradara terkemuka Guntur Suharjanto tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah film horror. Sosok dibalik suksesnya film makmum 2 itu akan menghadirkan mahakarya terbaru bertajuk Panggonan Wingit. Sinopsis Panggonan Wingit menceritakan seorang anak perempuan yang mendapat warisan dari sang ayah. Warisan tersebut berbentuk hotel mewah di kota Semarang, Jawa Tengah. Alih-alih mendapatkan kebahagiaan dengan menikmati warisan, ia justru menemui banyak hal-hal ganjil. Ketika mereka memutuskan untuk mengunjungi tempat tersebut, dunia yang jauh lebih kelam dan misterius dari yang pernah mereka bayangkan mulai terungkap di hadapan mereka. Pemandangan yang mereka temui tak ubahnya seperti terjebak dalam mimpi buruk. Sebuah pintu berdarah yang menyeramkan tersembunyi dalam lorong yang gelap gulita dengan pencahayaan yang minim. Semua yang perempuan itu temui terasa tidak masuk akal. Bahkan kejadian-kejadian aneh yang menimpannya sangat sulit dijelaskan secara logis. Bersama dengan partnernya, perempuan itu berusaha menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Proses penyelidikan itu tentu saja tidak mudah. Berbagai hal mereka lelui hingga hampir mencelakai diri sendiri. Namun sang anak tidak ingin menyerah. Ia tetap harus menemukan jawaban meski melewati banyak rintangan. Etintas jahat yang menghuni panggonan wingit ini menyimpan begitu banyak misteri yang tak terpecahkan. Semua elemen cerita ini dihubungkan dengan ranah spiritual yang gelap dan penuh dengan kekuatan-kekuatan gelap yang mengerikan. Setelah sang ayah meninggal dunia dan mewariskan hotel tersebut kepada putrinya, sejumlah rahasia gelap seputar makhluk-makhluk gaib dan peristiwa-peristiwa supranatural yang mengitari panggonan wingit mulai terkuat. Semua yang terjadi mengungkapkan keberadaan entitas-entitas tak terlihat yang mengerikan serta peristiwa-peristiwa yang menggugah ketakutan. Akankah usaha mereka berhasil? Mungkinkah teka-teki yang mereka rasakan akan terjawab? Temukan jawabannya di bioskop nanti yang tayang pada tanggal 30 November 2023 nanti. Apakah kalian tertarik untuk menonton film yang satu ini? Silahkan komen di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!